Kita berharap di 2023 ini semua industri akan bergerak naik, salah satunya industri properti. Dan saya mempunyai satu bisnis plan atau rencana untuk kantor Senturi 21 prioritas di tahun 2023. Jadi kita ingin di dalam Youtube ini mempertajam ide-ide go atau merencanakan rencana kerja yang telah diimplementasikan oleh Senturi 21 prioritas bersama-sama tentunya dengan tim. Jadi kalau kita melihat menganalisa, kita tuh ada tiga market analisa yang kita lagi bidik. Yang pertama, kita punya wilayah Durensawit. Nah, kalau kita bicara wilayah Durensawit, dia punya satu opportunity di mana wilayah ini tuh akan terus berkembang. Kita tahu pemerintah tuh lagi impas, seturnya tuh ke arah timur Jakarta, termasuk ya kalau di daerah kesana tuh ada tol yang baru diresmikan yaitu Becakayu. Kedua, masih banyak landbank-landbank tersisa di area Jakarta Timur. Karena di antara semua wilayah di Jakarta, Jakarta Timur yang pembangunannya tuh kalau menurut saya sedikit tertinggal dibanding Jakarta-Jakarta lainnya. Jadi kalau kita bicara investasi di wilayah Durensawit, Jakarta Timur itu akan grow, akan tumbuh tentunya kelihatan. Nah, kalau kita lihat dari opportunity seperti itu, tapi kalau kita dilihat dari ancamannya, mungkin kita lihat di daerah sana banyak, maaf, tanda kutip, broker-broker tadi sana yang tidak berbendera, yang secara legalitas mungkin naik suatu ketika ada transaksi, buat anda pengguna jasanya ya perlu dipertimbangkan. Terus kekuatan dari kantor kami untuk bisa menjadi market leader di daerah Durensawit dan sekitarnya tentunya, yaitu karena kami punya tim yang solid, kami punya listingan tuh yang udah mungkin 80% kita muasai terkarya di sana, dan kami juga punya analisa di mana harga pasaran properti di sana tuh udah kami analisa. Dan dari hak itu, makanya kami yakin opportunity untuk tahun 2023 di wilayah Durensawit itu sangat menjanjikan. Kalau kita bicara Durensawit, tentunya kita surrounding sekitarnya. Ini bisa mengimbas ke wilayah Pondok Kelapa, atau bisa lari ke depan sini di Rawamangun, Pulau Gadung, Kayu Putih, Pulau Mas dan sekitarnya. Tapi kalau kita melihat ke depannya, memang sekarang Durensawit menjadi satu wilayah yang seksi kalau kita bicara. Itu market leader yang akan kami incer, dan yang kedua, wilayah tentunya yang market leader buat kami, yang kalau kami bilang itu Durensawit itu green area, pengembangan masih ada, yang tetap kami juga mengincar daerah yang kedua, yaitu daerah wilayah Cempaka Putih. Cempaka Putih merupakan wilayah, kalau kita bilang ya, dulu di zaman kemerdekaan, setelah kemerdekaan itu adalah banyak pejabat-pejabat tinggal di sana. Tapi sekarang wilayah Cempaka Putih udah menjadi pusat bisnis, pusat kuliner, dan tentunya pusat perdagangan juga di sana. Jadi kalau kita bicara wilayah Cempaka Putih, accessibility-nya itu nggak jauh. Dan satu hal lagi, Cempaka Putih itu merupakan wilayah yang memang banyak dicari orang. Setelah adanya tangguh, aliran sungai itu ditangguh, beberapa wilayah Cempaka Putih udah tidak banjir lagi, jadi masih bisa menjanjikan nilai investasi. Surrounding area Cempaka Putih kita bisa melihat ke atas, ke barat itu ada percetakan negara, ada wilayah Salemba ya, ada wilayah-wilayah yang memang ke arah barat sana itu permintaannya yang kami analisa itu sangat banyak sekali. Jadi dua wilayah itu yang kami lagi fokuskan. Kalau lihat dari segi ancaman atau dari segi kompetitor, kami tahu kompetitor yang berat buat kami adalah broker Tadisona. Dibanding kompetitor dari agent-agent yang master franchise maupun agent-agent yang lokal. Tapi by the way, dengan adanya kompetitor, kami yakin itu membuat pasar itu semakin bergairah, membuat pasar itu semakin bagus ya, karena tidak ada yang dominan market. Tapi dengan dua wilayah ini yang akan kami syasar, kami punya 20% market share di wilayah sana untuk tahun 2022. Untuk tahun 2023 ini kami akan meningkatkan market share mudah-mudahan sampai di angka 40%. Dari analisa itu, kami bisa melihat bahwa kekuatan kantor Sentulit 2021 Prioritas itu yaitu punya kekompakan. Artinya kami punya tim yang sangat solid, yang kompak, yang bisa menjual property di wilayah sana. Jika Anda menitipkan tentunya kami punya satu networking yang sangat keren dan bagus sekali. Dan kekuatan kami juga, kami sudah punya database banyak yang pembeli di sana, ataupun database listing. Jadi data-data yang masuk ke kami setelah kami analisa, kami bisa memberikan apa ya namanya itu sejenis konsultan atau arahan kepada Anda yang mau menitip di wilayah tersebut. Terus kalau kita bicara opportunity dari wilayah tersebut, saya lihat nilai investasinya masih sangat menjanjikan. Dan lagi tadi bilang di awal bahwa di wilayah timur terutama ya di Durian Sawit dan sekitarnya itu, pengembangannya akan terus bergerak jalan dan pergerakan harganya tentunya akan bagus. So, yakin untuk tahun 2023, kantor kami punya target akan menjadi top 5 office seluruh Indonesia. Dan kami juga tahun ini tentunya kami yakin akan mendapat penghargaan juga, tapi kami tidak mendalui yang di atas. Jadi buat Anda yang ingin gabung di kami untuk bisa menjual property di wilayah-wilayah yang tadi saya bilang, atau Anda di luar-ada wilayah itu, kami juga tetap akan bisa melayani. Mungkin sedikit bisnis plan atau gambaran bahwa kami punya target di akhir tahun 2023 ini, target kami cukup lumayan besar, tapi yakin dengan kekopakan tim, dengan kerjasama tim, dengan data listingan kami yang banyak, dengan data bayar kami yang banyak, dan tentunya dengan bantuan Tuhan yang maesak ya, doa-doa dari teman-teman untuk bisa menggapai target tersebut. Makanya closing-closing itu akan bisa terjadi. Itu dari kami, semoga ini bisa memberikan gambaran bahwa kami akan menjadi market leader di Bilal Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Terima kasih. Salam Property.